Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalilah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudilalah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajamain amma ba'ad Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan nikmatnya yang tiada henti Yang kedua, salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang menegakkan agama Allah Yang ketiga, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berbagi ilmu yang terangkum dalam sebuah kultum dengan tema Ramadhan, bulan taubat dan ampunan Pemirsa Muhasad TV yang dirahmati Allah Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat spesial Mengapa demikian? Karena pada bulan ini terdapat banyak keutamaan Dimana tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain Salah satu keutamaan tersebut adalah Dibukakannya pintu-pintu ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari salah dan dosa Maka sewajarnya kita mengharapkan ampunan kepada Allah Atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita berbuat Ada dua langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada bulan yang mulia ini Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan melakukan taubat yang sesungguhnya Ciri-ciri seseorang yang tulus dalam taubatnya adalah Orang yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Langkah yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah melakukan amalan-amalan Ramadan Apa saja kah amalan-amalan tersebut? Ada empat amalan yang dapat kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita pada bulan mulia ini Yang pertama, melakukan puasa Ramadan Puasa adalah amalan utama dan yang paling penting pada bulan Ramadan Jika puasa itu dilaksanakan dengan keikhlasan, sepenuh hati, dan berdasar pada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya akan diampuni dosa-dosa kita Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena beriman dan mengharap pahala Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu Hadis Riwayat Bukhari Mosul Amalan yang kedua adalah memperbanyak istighfar Istighfar adalah pernyataan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara lisan dari hati yang paling dalam Bahwa seseorang menyesali perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan Perumpamaan seorang hamba yang merutinkan istighfar Adalah bagaikan sebuah pakaian yang kotor Yang tercuci bersih kembali oleh air yang mengalir beras Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Untuk memperbanyak istighfar pada saat sahur Atau menjelang waktu sholat subuh Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zaryat ayat 18 Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Selanjutnya amalan yang ketiga adalah mengerjakan kiamul lain Kiamul lain artinya menghidupkan malam dengan melakukan banyak ibadah Amalan yang terakhir atau yang keempat adalah melakukan ibadah pada malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar adalah malam yang sungguh mulia Ibadah yang dilakukan pada malam tersebut nilainya lebih baik dari seribu bulan Dan kemuliaan itu malam Laylatul Qadar lebih baik dari seribu bulan Masya Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung Yang mendapat nikmat malam Laylatul Qadar Sehingga kita mendapat kesempatan yang lebih luas Untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Muhansa TV yang berbahagia Semoga kita dapat melakukan amalan-amalan tersebut Pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini Sehingga kita bisa melewati Ramadan ini dengan baik dan sempurna Sehingga kita berkesempatan untuk mendapat predikat taqwa Yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang lebih penting lagi Diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu Yang tidak terhitung jumlahnya Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada salah kata Es degan rasanya seger Supaya manis ditambai gula Bulan puasa gak boleh maker Ayo kita semangat mencari pahala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.